Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara konversi bilangan desimal ke heksadesimal jadi konversi bilangan desimal ke heksadesimal itu dibagi heksadesimal itu itu dibagi 16 kenapa? karena heksadesimal itu berbasis 16 yaitu terdapat 16 bilangan yaitu 1 sampai 9 dan A sampai F saya contohkan misalnya 4821 desimal berapa heksadesimal caranya seperti ini 4821 dibagi 16 nah 4821 itu dibagi 16 caranya seperti ini kita buat dulu di kalkulator 4821 dibagi 16 16 nah kan terdapat 301 lebih jadi 301 301 dikali 16 terdapat 4816 nah berarti hasilnya adalah 301 nah 301 dikali 16 kan hasilnya 4816 4821 dikurang 4816 sisa 5 nah 301 nah 301 301 dibagi 16 301 dibagi 16 sama dengan 18 titik titik berarti titik 81 jadi ini bilangan koma jadi kita hapus kita ingat 18 18 dikali 16 nah 288 jadi kita buat 208 8 eh salah jadi kita buat 18 karena 18 kali 16 adalah 288 jadi 301 itu dikurang 288 berarti sisa 1 berarti sisa 288 berarti kita kurangi saja 288 301 dikurang 288 13 nah jadi sisa 13 nah 13 langsung 16 18 bagi 16 dapat 1 sisa 2 1 dibagi 16 dapat 0 sisa 1 nah 4821 desimal berapa heksadesimal berarti 1 2 13 5 jadi kita buat seperti ini 1 1 2 13 di heksadesimal itu adalah 10 11 12 13 berarti C C dan 5 nah ini adalah hasil dari heksadesimal dari desimal ke heksadesimal nah contoh soal selanjutnya misal 2000 desimal berapa heksadesimal nah caranya sama seperti tadi yaitu 2000 dibagi 16 kita lihat disini 2000 dibagi 16 sama sama dengan 125 berarti kita buat 125 sisa 0 karena tidak ada bilangan berkoma disini jadi 125 langsung dibagi 16 dibagi 16 nah karena ada koma jadi kita kalikan saja 16 dikali 7 112 jadi terdapat 125 dibagi 16 terdapat 7 7 dikali 16 dapat 112 125 dikurang 112 3 1 berarti 13 jadi sisanya adalah 13 seperti itu lanjut 7 7 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 7 karena tidak bisa dibagi 7 dibagi 16 tidak bisa jadi hasilnya adalah 7 13 0 jadi 7 13 berarti A B C 10 11 12 13 berarti A B C D berarti D 0 berarti konversi bilangan desimal ke heksa desimal 2000 adalah 7 D 0 heksa desimal dan lanjut ke contoh yang ketiga misal 1110 1110 berapa heksa desimal nah caranya sama dengan tadi 1110 dibagi 16 jadi jadi kita berikan kekurator 1110 dibagi 16 sama dengan 69 sekian 69.375 jadi kalau dia ada koma kita kalikan 69 69 dikali 16 sama dengan 1004 jadi 69 dikali 16 jadi kita buat 69 disini 69 dikali 16 dapat 11 0 4 dikurang 11 10 berarti 1104 dikurang 1110 berarti sisa 6 begitu untuk selanjutnya 69 dibagi 16 69 dibagi 16 kita coba lagi dibagi 16 sama dengan 4 3 2 1 5 jadi kita ambil yang 4 4 dikali 16 sama dengan 64 jadi 69 dikurang 64 berarti 69 dikurang 64 berarti 5 berarti sisanya adalah 5 4 kali 16 64 jadi dikurang 69 jadi sisanya 5 16 4 dibagi 16 tidak bisa sisa 4 jadi 1110 desimal adalah 4456 heksadesimal seperti itu coba saya contohkan satu soal lagi misal 800 sama dengan heksadesimal berapa binar eh berapa heksadesimal 16 caranya seperti ini kan 800 dibagi 16 jadi 800 dibagi 16 sama dengan 50 kalau bulat seperti ini tidak ada titik atau koma berarti pas berarti 50 dapat sisa 0 jadi 50 dibagi 16 50 dibagi 16 pakai koma jadi 3 3 3 dikali 16 sama dengan 48 50 dikurang 48 berarti 2 2 3 dikali 16 48 berarti sisa 50 dikurang 48 berarti 2 berarti sisanya adalah 2 dan lanjut 3 dibagi 16 tidak bisa sisa 3 jadi 800 desimal adalah 320 heksa desimal oke hanya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikali